Tahun 2018 adalah tahun politik yang sangat rawan munculnya konflik bila tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif dengan memberitakan pilkada secara objektif, independen dan berimbang dengan tidak memihak ke salah satu calon. Gubernur Bali Mademangku Pastike mengatakan itu kepada wartawan saat menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru Komunitas Wartawan Asal Nusa Tenggara Timur atau Pena NTT Sumalam. Dalam hal ini, wartawan harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dalam menulis berita mengingat perhelatan pesta demokrasi ini sangat rawan munculnya konflik dan perpecahan. Ya, harus tetap menjaga independensi tadi ya. Pegang kode etik, pegang undang-undang pers, pegang. Jadi berita itu harus objektif, independen dan berimbang. Jadi tidak boleh kalian meng-cover hanya satu pihak, harus dua pihak, kalau bisa berbagai pihak. Ya, untuk bisa independen, bisa objektif dan bisa berimbang itu. Jadi disitulah peran wartawan. Ini apalagi tahun pemilu ini, tahun politik seperti ini. Berita yang tidak betul atau tidak seimbang bisa memicu konflik. Gubernur Bali juga sangat mengapresiasi munculnya komunitas kecil seperti Pena NTT ini untuk menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan dalam wadah NKRI. Sementara itu, Ketua Pena NTT, Emanuel Dewata Oja, sangat sepaham dengan apa yang disampaikan Gubernur Bali, di mana pers dan wartawan harus dapat menjaga maruahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di tahun politik. Saya mengimbau teman-teman Pena untuk tetap menjaga maruah kewartawanan. Netral, netral, independen. Independen dalam arti tidak boleh memihaklah, supaya tidak menciptakan konflik. Tapi kita memberikan ruang kepada seluruh kandidat. Semua kandidat kita berikan ruang. Jadi biar adil. Karena kalau hanya satu, bisa repot nanti. Perayaan Natal dan Tahun Baru selain diikuti anggota Pena NTT, juga warga NTT yang ada di Bali, dan para undangan dimeriahkan dengan kesedihan khas daerah tersebut. Gubernur dan para undangan juga sangat antusias ikut bergoyang gemufamire, khas maumire, dengan penuh kegembiraan. Astini dan Restu Adi Teferi Bali melaporkan.